selamat datang kembali di channel tips trik sekitar video kali ini saya akan bagi tips cara membuat sekam arang dari kulit padi bahan yang kita gunakan yang pertama yaitu sekam arang itu sendiri ini adalah sekam arang tuakarung banyak tuakarung bahan bakarnya kita gunakan kayu-kayu seadanya kayu-kayu lapuk nggak papa dan untuk membuat katunya saya gunakan sampah-sampah yang kering ada plastik ada kerdus dan bekas air mineral atau bekas minuman daseng pukul atau balu ini ada paku ini ada kawat-kawat besi oke langsung aja kita buat proses pertama kita harus lubangnya dulu ini ya sengnya ini temen-temen ya temen-temen pertama kita lubangnya dulu saya gunakan ini sudah berhasil tapi kira-kira nggak lalu kita bulatkan seperti ini ini saja teman-teman setelah itu kita ikat menggunakan kawat tadi lalu kita kasih panbakarnya disini bawahnya sini ini teman-teman, sampah-sampahnya tadi kita masukkan atasnya ini untuk membuat apinya saja kita sepe-sepe kecil kita masukkan nah, sampahnya kita masukkan kita masukkan kayu-kayunya kayu-kayunya kita masukkan lalu kita nyalakan bawahnya teman-teman kita nyalakan nanti ini oke teman-teman, kita bakar dulu ada jadi teman-teman hatinya tinggal menjadikan kayunya saja kita tutup seperti ini teman-teman kita berdirikan itu teman-teman, hatinya sudah jadi kalau sudah seperti ini pasti jadi teman-teman hatinya itu, mantap kita tunggu teman-teman sampai benar-benar jadi apinya sudah cukup teman-teman sudah jadi apinya kita tinggal taruh saja ini skam badinya kita taruh di pinggirnya 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati